Intro Orang yang hasad akan lalai, ini bencana ini Dia akan lalai terhadap masalahat dirinya sendiri Ya dia akan lalai dari berdoa kepada Allah Karena dia sibuk hatinya mengurusi orang lain Nah inilah dia musibah orang yang hasad Hatinya selalu sibuk mengurus urusan orang lain Dan dia lupa urusan dirinya sendiri Maka dia pun luput ataupun lupa untuk meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan untuk dirinya Hatinya justru dipenuhi dengan keinginan-keinginan Agar nikmat-nikmat yang ada pada orang lain, orang yang dihasatinya itu hilang Dia lenyap dari orang yang dihasatinya itu Nah hasatinya akan menyebabkan penderitanya lupa berdoa Memohon karunia kepada Allah untuk dirinya Ini karena akibat selalu memikirkan Nikmat yang ada pada orang lain Bukankah Nabi SAW mengatakan Lihatlah orang-orang yang ada di bawahmu Jangan lihat orang yang di atasmu Salah satu musibah kita selalu melihat orang yang di atas kita Yang pertama kita akan meremehkan nikmat Yang kedua Itu akan menyuburkan penyakit hasad di dalam hati Akan menumbuhkan penyakit hasad di dalam hati Kalau kita terlalu sering melihat orang-orang yang di atas kita Maka Allah SWT mengatakan di dalam kitabnya Surat An-Nisa ayat 32 Allah mengatakan Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Allah lebihkan Kepada sebahagian kamu atau sebahagian yang lain Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan Dan bagi wanita perempuan ada pula bagian yang mereka usahakan Bagi mereka bagian dari apa yang mereka usahakan Oleh karena itu yang harus kamu lakukan adalah Minta lah mohonlah kepada Allah Sebahagian dari karunianya Kalau kita lihat orang lain dapat nikmat Tidak perlu hasad Kita tidak perlu hasad Terhadap orang tersebut Tapi mintalah karunia kepada Allah Semoga Allah memberikan Karunia itu juga kepada diri kita Di sana ada hasad yang terpuji Disebut ghibtah Itu menginginkan kebaikan Seperti kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain Misalnya kita melihat orang lain mendapatkan harta Lalu dia bersodakoh dengan harta itu Maka muncullah keinginan kita pun memohon kepada Allah Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan itu kepada kita Kita akan berbuat seperti yang dia lakukan Berinfak, bersodakoh Nah ini adalah hasad yang terpuji Disebut ghibtah Ini yang dihanjurkan Ini bukan hasad yang tercelak Tapi seandainya Dalam hati kita ada kebencian Terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu Nah ini adalah hasad yang buruk Kita benci dan kita justru sibuk Hati kita sibuk agar nikmat itu hilang darinya Yang kita lakukan justru seharusnya sebaliknya Yaitu kita mohon kepada Allah Semoga Allah memberikan karunia Seperti yang Allah berikan kepada saudara kita itu Dengan memohon kepada Allah Agar karunia yang Allah berikan kepada saudara kita itu Ya bertahan atau mungkin bertambah Ya sebagai bentuk dan wujud cinta kita kepada saudara kita Kita mendoakan semoga nikmat itu langgang padanya Atau bertambah untuknya Ya sembari kita mohon kepada Allah Semoga Allah memberikan karunia yang sama Atau bahkan lebih untuk kita Nah inilah yang seharusnya dilakukan Bukan sibuk hati kita Ya Mengintai Ya orang yang kita hasati Saudara kita yang kita hasati itu Ya mencari-cari celah Ya berusaha untuk Menahan rezeki Ataupun nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu Ya Nah demikian Wallahu'alam bis sabab Selamat menikmati Selamat menikmati